Kita akan belajar renungkan dua kata ini, fokus dan tujuan hidup. Kita akan belajar tentang fokus dan tujuan hidup. Nah, fokus dan tujuan hidup itu dua, seperti dua sisi koin, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, suara-suara yang dikasih Tuhan, apabila seorang murid Yesus, ya saya fokus pada murid Yesus, tidak fokus dalam perjalanan hidupnya dan tidak tahu tujuan hidupnya, maka hidup itu jadi sia-sia. In vain, perhatikan. Nah, fokus dan tujuan hidup harus selalu ada di hidup kita. Apalagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita enggak fokus, maka kita enggak tahu perjalanan kita mau dibawa kemana dan ke arah mana. Puji Tuhan, dia membuat kita untuk bisa fokus. Kalau saudara mempelajari Ibrani fasal yang ke-11, itu daftar dari sekian banyak suara kita di perjanjian lama yang hidup karena iman. Dan mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami siksaan, mereka mengalami ambiaya. Oh, yang mengerita. Saya percaya semua kita yang hidup di jaman ini, belum ada satupun dari kita yang pernah mengalami penderitaan karena iman mereka, mengikut Tuhan seperti yang tertulis di Ibrani fasal 11. Betul? Saya percaya belum ada seorang pun di antara kita yang pernah mengalami salah satu dari mereka. Nah, kenapa mereka bisa tertulis namanya di kitab Ibrani fasal yang ke-11? Karena mereka fokus kepada tujuan dan mereka juga punya tujuan hidup. Maka itu mereka tidak takut, mereka tidak gentar ketika mereka harus mengalami begitu banyak penderitaan dan siksaan. Nah, kita akan lihat nanti di Ibrani 11 dan di Ibrani 12, bahwa fokus dan tujuan hidup itu ada di dua fasal itu yang kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani fasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Nah, ini fokus kita. Ibrani 12 ayat yang ke-2. Begini kata Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju, yang fokus kepada Yesus. Saya ulangi Ibrani 12 ayat yang ke-2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju, mata yang fokus kepada Yesus. Nah, ini fokus hidup kita. Mata kita tidak boleh melihat ke arah lain dalam berjalan. Memenuhi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. kecuali mata kita fokus kepada Tuhan Yesus. Oke, nanti kita kembali ke situ. Nah, fasal yang ke-11 kitab Ibrani, ada satu ayat yang saya percaya sampai hari ini masih banyak murid-murid Tuhan Yesus yang bertanya-tanya kenapa ada firman seperti ini. ya, fasal yang ke-11 ayat yang ke-38-39. Ya, Ibrani 11, 38-39. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Siapa mereka? Yaitu semua yang namanya terdapat di dalam Ibrani 11. Termasuk suara-suara kita yang sudah mendahului kita. Yang sudah dipanggil Tuhan-Buluan. Mereka masuk di dalam ayat 38 ini. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Maka itu maaf. Masih ada di antara suara merasa betah tinggal di dunia ini. Berarti kita tidak akan layak masuk dalam kekekalan. Tapi kalau dunia tidak layak menerima kita, berarti kita di dalam track, di dalam jalur yang benar. Maka itu jangan ada satupun yang kita banggakan dengan apa yang kita sudah ajif, sudah capai di dalam dunia ini. Baik di dalam posisi, dalam kedudukan. Maaf, Facebook saya ada gangguan. Tuhan tolong kepek. Ya, jadi menurut Ibrani 11 ayat 38, maka dunia ini tidak layak bagi kita. Maaf ya, sebentar. Saya mau ganti Facebook saya. Sudah. Terima kasih. Ya, yang di Facebook ada gangguan sedikit. Jadi kita masih pada Ibrani 11 ayat 38. Jadi saudara, setinggi apa posisi yang kita miliki di dalam dunia ini, baik di dalam government, dalam pemerintahan, baik di dalam masyarakat, apa saja. Baik secara materi yang kita miliki, secara pengalaman yang luar biasa. Ingat, Ibrani 11 ayat 38. Bahwa dunia ini tidak layak bagi kita. Sekaya apa kita, sehebat apa kita, dunia ini tidak layak. Maka itu kalau saudara ada yang merasa bahwa kita ini layak di dunia, berarti ada yang tidak meres dalam hidup ini. Maka itu mari. William, terima kasih kamu gabung. Peres kenal dengan Matthew Singh. Kamu angkatkan keberapa, mengumpah. Saudara, perhatikan. Jangan merasa kita layak di dunia ini. Jangan merasa. Nah, terus ya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Luar biasa. Karena iman, mereka mengalami penderitaan seperti itu. Dan tetap dunia tidak layak bagi mereka. Ayat 39. Dan mereka semua. Nah, ini ayat yang aneh. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebenarnya, maka itu, maafkan saya kalau saya harus berkata ini. Betapa tidak sedikit ada kotba-kotba yang salah dari beberapa rekan hamba Tuhan. Saya ulangi. Tidak sedikit rekan-rekan hamba Tuhan mengkotbakan hal yang salah tentang iman. Seolah-olah Tuhan harus menjawab semua yang kita imani dalam hidup ini. Oh, dengan cara kotba yang menggebu-gebu. Dengan cara kotba yang betul-betul luar biasa. Seperti orator yang hebat sekali. Percaya suara, beriman. Sudahlah, mengimani apa saja. Asal kita percaya, Tuhan pasti buat ujijat. Maaf. Tolong rekan-rekan saya, mbak-mbak Tuhan pengkotba-pengkotba, jangan membodohi Jumaat. Dengan memaksa bahwa seolah-olah apapun yang kita percayai, apapun yang kita imani, itu pasti terjadi. Jangan, itu salah besar. Lihat ayat 39 ini. Saya baca lagi ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan memberi janji kepada mereka. Tapi mereka tidak menerima yang Tuhan janjikan. Nah, berani-beraninya kita mengimani yang Tuhan tidak janjikan. Beda enggak kalimatnya? Ini yang merusak gereja Tuhan. Kotba-kotba yang salah. Tentang iman. Maka itu Yudas 1 ayat 20. Jelas berkata, Sosoraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Perhatikan ayat itu, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Maaf, saya harus nanti. Maaf, saya harus nanti. Nanti saya. Maaf. Enggak bisa dengar, Papi. Ya, belum. Ini, Papi, masih ada masalah dengan Facebooknya. Ini, ini. Sudah jalan ini. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi, di dalam Ibrani 11, ayat yang ke-39 ini, Sudara, kita menemukan hal yang luar biasa, ya, bahwa iman kita tidak boleh iman yang memaksa Tuhan. Saya ulangi, tidak boleh iman yang memaksa Tuhan. Ya, maka itu saya mau baca lagi di ayat ini. Maaf. Maaf, Maaf, ada kesalahan. Kalau Tuhan janji kepada mereka, lihat di ayat 39. Tuhan janji sendiri kepada mereka, ternyata mereka tidak menerima yang Tuhan janjikan. Maaf. Jangan berkata Tuhan pembohong, Tuhan penipu. Tidak. Ya, maka itu kita perlu belajar pelan-pelan. Itu sebabnya dari awal tadi, saya berkata, dua hal yang kita mau pelajari, fokus dan tujuan hidup. Ya, fokus. Nah, jadi kembali ke Ibrani 11, ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah, perhatikan, Tuhan saja mengakui, iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saudara, saya percaya yang terbiasa dengar kotba-kotba yang mengenakan telinga, oh, percaya suara mujijat itu nyata. Percaya apa yang saudara imani, pasti terjadi. Maaf. Itu kotba-kotba tentang sampah yang memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Maka itu rekan-rekan saya, Mbak-mbak Tuhan, stop membodohi jemaat, membodohi murid Yesus. Saya berikan pertanyaan begini, kalau semua yang kita inginkan, yang kita imani, yang kita doakan, apalagi ada yang pakai doa puasa. Harus Tuhan jawab semua pertanyaannya, lalu siapa yang jadi Tuhan? Kalau semua yang kita imani, yang kita percayai, apalagi pakai doa puasa, dan harus Tuhan jawab, pertanyaannya, lalu siapa yang jadi Tuhan? Maka itu saya uraikan lagi, ayat 39, mereka itu menerima janji yang dari Tuhan. Tolong cakap. Yang menerima janji daripada Tuhan, dan sekalipun iman mereka telah memberikan kesaksian kepada mereka, suatu kesaksian yang baik, itu pun tidak tergenapi. Apalagi kotba-kotba yang Tuhan tidak pernah memberi janji, tetapi kita yang mempercayai bahwa itu janji Tuhan. Lalu kita maksa supaya Tuhan menjawab. Itu kan aneh sudah. Ya, pelan-pelan. Yang Tuhan janjikan kepada mereka saja, mereka tidak bisa menerimanya. Apalagi yang Tuhan tidak janjikan kepada kita. Lalu kita berani memaksa. Maaf. Maka itu kotba-kotba seperti itu selalu ada kata yang diucapkan. Mari kita klaim janji Tuhan. Maaf saudara, untuk urusan klaim dan klaim itu hanya ada di insurance, perusahaan nasuransi. Surga bukan perusahaan nasuransi. Enak saja. Kita klaim janji Tuhan. Salah besar. Ayo kita bereskan. Maka itu dalam Judas ayat 20. Perhatikan dalam Judas ayat 20. Surga silahkan baca. Ada firman yang luar biasa. Bahwa Tuhan ingin kita membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Perhatikan. Saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus. harus membangun iman kita. Membangun hidup kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Wah itu luar biasa. Maka itu kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang suci. Ada iman yang setengah suci. berarti ada iman yang tidak suci. Kalau Judas 20 menuliskan bahwa saudara dan saya harus membangun hidup kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Berarti ada yang tidak suci iman itu. Nah kalau begitu mari kita periksa semua yang kita katakan aku beriman. Apalagi pakai klaim Tuhan. Awas ya. Tuhan tidak punya perusahaan insurans. Sehingga kita tidak bisa mengklaim seenaknya. Belum tentu bayar premi. Kita sudah minta klaim-klaim dari Tuhan. Awas. Nah kenapa mereka sudah beriman tapi mereka tidak mendimai janjikan. Lihat ayat 40 Mas Ibrani 11. Sebab Tuhan. Oh perhatikan kata sebab. Sebab Tuhan. Kenapa? Telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Saya ulangi. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita yang sekarang ini yang masih hidup. Nah ada hubungan apa? Ini luar biasa. Tanpa kita yang sekarang ini hidup. Mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini luar biasa. Tanpa kita. Saudara-saudara kita yang telah beriman kepada Tuhan dan iman itu yang dijanjikan Tuhan dan mereka tidak menerimanya ternyata menunggu saudara dan saya yang masih hidup di generasi ini. Maka itu saya baca lagi Ibrani 11 ayat 40 sebab perhatikan ya Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. nah dengarkan kalimat ini sebab saudara tidak bingung ingatnya surat jadi kitab Roma itu surat kepada gereja di Roma Ephesos itu surat kepada gereja di Ephesos dan seterusnya begitu pula kitab Ibrani ini surat kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantauan nah karena ini surat letter maka tidak boleh dipisah-pisah dengan fasal jadi kalau saudara membaca fasal 11 ayat 40 selesai lalu disambung fasal 12 surat jangan putus sambung karena ini satu kesatuan ini surat maka itu saya bacanya begini mengapa Tuhan berfirman tanpa kita mereka mereka yang punya iman yang hebat-hebat itu tidak sampai kepada imannya ternyata Tuhan berkata tanpa kita mereka tidak bisa sampai kepada kesempurnaan loh kok bisa nah ayat 1 fasal 12 jadi sambung ya gak boleh diputus bacanya ya jadi begini sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan karena kita yang sekarang ini hidup karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita nah ayo kita lihat roh kudus tolong kami karena sungguh secara kemampuan pikiran kami kami sulit untuk mengerti hati Tuhan tapi kami percaya roh kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti dalam nama Yesus kami ingin belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengarkan doa kami amin nah suara-suara dikasih Tuhan karena ayat 1 pasal 12 ada firman dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita lalu kalimat pertama ayat 1 pasal 12 kitab Ibrani karena kita mempunyai banyak saksi oke kita bayangkan kita ada di stadion besar sport stadium kita ada di stadion olahraga dan sedang ada event orang malas saya bilang sukan ada event besar nah saudara dan saya ada di lapangan sedang siap bertanding nah di stadion besar itu ya ada saksi seperti awan jumlahnya banyak saya ganti kata begini karena kita mempunyai banyak supporter tau kata supporter saudara ini luar biasa pelan-pelan ya ayat 1 pasal 12 kitab ibrani ada sebuah gelanggang perlombaan sport stadium besar sekali nah kalau di dalam stadion yang besar berarti ada supporter yang duduk sekeliling gelanggang itu ada yang main atletnya betul tidak nah saudara untuk mengerti kitab ibrani 11 dan ibrani 12 pakai kata perlombaan ada gelanggang ada sport stadium perhatikan ya lalu ada supporter nah untuk mengerti ayat 40 pasal 11 nya begini saya tahu enggak lari estafet tahu yang pakai tongkat itu ya ada tim grup tim pertama tim kedua grupnya lalu berlombak ingat ya nah menggambarkan ibrani 11 dan ibrani 12 karena di gelanggang olahraga ada pesta sukan orang Malaysia bilang ada supporter nah Abraham ya Yusuf Musa ya semua-semuanya itu Paulus Daud Yesaya semua Stefanus ya sosor kita yang dulu mereka itu supporter kita nah mereka itu tem yang sudah duluan lari nah kalau memang ini akhir jaman dan kita ini generasi yang terakhir maka itu ayat 40 ibril 11 jelas tanpa kita yang sekarang ini tem terakhir ini ya tanpa kita lagi sekali ayat 40 ibrani 11 sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita mereka yang sudah mati duluan tokoh-tokoh iman yang namanya disebut ini mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan tanpa kita ini luar biasa oh senang sekali ya Matthew ada salam dari Christine dan Daniel Gultom dari Jogja saudara luar biasa hidup ini jadi mereka yang sudah mati dengan iman yang luar biasa itu tanpa kita tim yang terakhir ini mereka tidak bisa mencapai garis finish wah ini luar biasa maka itu mereka duduk di stadion itu dengan bersorak ayo harus bisa kamu Matthew harus bisa ayo Daniel kamu harus bisa siapa lagi mereka berharap kita tim terakhir pegang gongkat ini sampai ke garis finish nah kenapa Tuhan buat ini oke memang ada rahasia yang kita pasti tidak bisa tahu semua tapi ini yang kita harus tahu tim pelari estafet ya itu gak boleh ada yang sombong renungkan gak boleh ada yang sombong sebab ini satu tim maka itu kalau yang satu gagal yang lain akan gagal juga ini yang kita harus tahu maka itu gak boleh kita sombong apa-apa sebab kita pun mungkin kita gak terakhir kita meninggal maka kita menunggu anak-anak kita yang melanjutkan tongkat estafet ini terus begitu maka itu kenapa Tuhan Yesus minta ada pemuritan anak untuk melanjutkan wah ini luar biasa nah disini kita menemukan tujuan hidup dan fokus bayangkan kalau orang itu gak fokus ya saya baca ayat 1 Ibrani 12 karena kita mempunyai banyak supporter bagikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita nah dosa-dosa dalam hidup kita itu yang membuat kita gak fokus saya ulangi lagi dosa-dosa yang terjadi di hidup kita itu yang membuat kita gak bisa fokus saudara bayangkan kalau ada atlet sedang bertanding tiba-tiba gak fokus terganggu entah karena apa lebih baik gak usah bertanding karena pasti kalah betul betul saya mau bacakan apa yang Paulus tulis ini luar biasa dalam pengalaman hidupnya ya apa yang Paulus tulis maka itu kita harus mengerti oke 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 ya saya ulangi 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal fokus yang terlibat dalam pertandingan harus fokus memuasai dirinya dalam segala hal ini luar biasa terus maaf mereka berbuat demikian manusia-manusia ini yang ikut atletik ya ikut perlombaan-perlombaan itu mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu makota yang panah tetapi kita berbuat demikian fokus melatih diri untuk ini yang beda memperoleh suatu makota yang abadi yang kekal yang everlasting wih terima kasih ayat 26 sebab itu roh kudus tolong kami sebab itu ini hal yang penting sekali dalam hidup sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan sebab itu aku harus fokus jangan tidak fokus sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju boxer yang sembarangan saja memukul asal pukul tidak terus ayat 27 ini penting ya ini yang luar biasa sebab itu aku maaf tetapi aku nah ini dia melatih tubuhku fisik ya tubuh bukan rohani fisik harus dilatih ya kata melatih ini enggak enak saudara pasti sakit kalau fisik atlet itu dilatih betul enggak ada olahragawan latihan fisik enggak merasa sakit semua enggak ada maka itu kata tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan kinjil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak saudara perhatikan firman ini nah fokus kita adalah garis penis di dalam perombaan itu lalu tujuan kita ingat di belakang kita saudara 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 kita yang jadi teman yang pertama dulu yang sudah menyelesaikan bagiannya dan mereka sudah pulang ke surga mereka itu duduk sebagai supporter sangat berharap kita ini menang sebab kalau kita kalah maka semua mereka juga akan kalah saudara miliki kebenaran ini bahwa kita yang hidup sekarang tidak hidup untuk diri sendiri karena ada satu tim yang sedang bersama-sama untuk menanti kemenangan kita di garis akhir ini ini luar biasa maka itu serius berjalan bersama dengan Tuhan jangan bias melihat kiri kanan tidak yang menunggu kita banyak kita gak boleh santai kita gak boleh egois luar biasa Tuhan kita oke saya tambahkan berapa ayat lain surat-surat Paulus Roma 14 ayat 7 dan 8 Roma 14 ayat 7 dan 8 mari kita lihat ayat ini Roma 14 ayat 7 dan 8 ya supaya kita menang dan inilah fokus hidup kita inilah tujuan hidup kita sudah saya bacakan tidak 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 ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri gak boleh saya ulangi Roma 14 ayat 7 sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri jelas bukan gak boleh jadi kalau kita hidup sekarang gak boleh egois hanya untuk diri sendiri ingat yang dibelakang kita yang sudah pulang ke surga mereka menjadi supporter kita mereka menunggu kita juga kita gak boleh mati untuk diri sendiri apa itu mati untuk diri sendiri bunuh diri gak boleh kenapa gak boleh mati untuk diri sendiri kenapa gak boleh bunuh diri karena kita punya tanggung jawab terus berita finish dia telepon terus ya maaf ada anak saya urusan radio ini jadi kalau kita masih diberi kesempatan hidup maka kita harus berguna dalam hidup ini gak boleh egois gak boleh mati untuk diri sendiri juga karena ada yang menunggu kita keren ini ayat 8 begini kata Tuhan sebab jika kita hidup ya kita hidup untuk Tuhan kalau kita harus hidup yang luar biasa kalimat berikut saudara dan jika kita mati mati kita mati untuk Tuhan jadi gak boleh mati juga untuk diri sendiri gak boleh itu bunuh diri jadi saya ulang 8 8 sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan jadi baik hidup atau mati wow haleluya kita adalah milik Tuhan maka itu kita gak boleh hidup seenaknya gak boleh hidup untuk diri sendiri nah ini fokus kita keren ya kalau kita mengerti Ibrani sebelas tadi dan dua belas nya luar biasa Filipi 2 ayat 21 Filipi 2 ayat 21 gilanya kita bisa memeriksa hati kita kalau kita sudah baca ayat-ayat ini Filipi 2 ayat 21 begini kata Tuhan aduh ini menyedihkan sebab semuanya jadi gak ada seorangpun dan ini sedih hati buat ketika semua kita hidup mencari kepentingannya sendiri bukan kepentingan Kristus Yesus ini problem terbesar ketika murid-murid Yesus hanya hidup untuk dirinya sendiri sibuk untuk dirinya sendiri susah payah hanya untuk dirinya sendiri sampai mati pun untuk diri sendiri maka Tuhan sedih sebab Tuhan rugi kalau kita hidup seperti itu berarti kita tidak sedang berguna untuk Tuhan dan untuk orang lain jadi mulai hari ini saudara kita mau buat apa saja kita mau kerjakan apa saja tidak jangan untuk kepentingan kita untuk kepentingan orang lain selalu begitu ini terima kasih ada yang komentar Dedy Rockstar kerja satu tidak boleh egois betul sehebat hebatnya seorang hebat dia tetap perlu orang lain tidak bisa kerjakan sendiri betul tidak nah bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah saya saksi sedikit ya besok tanggal 16 Juli kami yang di Nabi Reh sedang buat acara besar harusnya lebih besar karena COVID-19 sehingga batal acara besar itu karena tidak ada pesawat yang masuk ke Nabi Reh acara apa mensyukuri 25 tahun penyertaan Tuhan kepada kami di Nabi Reh di Manukwari yaitu membuat sekolah berpendidikan dengan pola asrama dan ini besok bersyukur pas 25 tahun terima kasih Tuhan untuk penyertaan terima kasih untuk guru-guru yang hebat maka itu jadi Rockstar perhatikan ini saya tanpa guru-guru ya yang ada tem yang ada gak bisa mencapai sampai seperti ini tidak bisa nah bayangkan kalau saya gak fokus gak akan tercapai 25 tahun ini padahal seperti banyak orang tahu ya pelayanan saya gak cuma di Nabiri ada banyak di tempat lain juga tapi saya pilih fokusnya di Papua yang lain hanya pelengkap untuk jadi berkat buat gereja-gereja atau seseorang yang lain bisa karena anugerah Tuhan nah saya punya tujuan tujuannya apa bersama istri kami ingin kalau boleh sebelum Tuhan panggil kami selalu melihat anak-anak Papua bisa sekolah ini tujuan hidup kami maka itu saudara dalam hidup ini masing-masing kita siapapun jangan lupa cari fokusnya maaf arahkan perjalanan kita ke fokus titik fokus itu dan temukan tujuannya nah saudara saya akan tunjukkan ayat ini Filipi 1 ini tujuan hidup Filipi 1 mulai ayat yang ke 22 sampai 24 Filipi 1 22 sampai 24 tetapi jika aku harus hidup di dunia ini nah kalau kita membaca hati Paulus lewat tulisan ini ternyata Paulus itu gak ingin lama-lama di dunia dia ingin pergi maka itu Ibrani 11 tadi kita baca ayat 38 dunia ini gak layak bagi orang-orang beriman maka itu kalau masih ada diantara kita pengen lama-lama di dunia ingat itu dunia ini gak layak oke nah maka itu Paulus berkata tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini Filipi 1 ayat 22 kalau aku harus hidup kenapa dia berkata kalau saya baca ayat 23 ya aku didesak dari dua pihak ada dua pihak yang mendesak Paulus pihak yang pertama aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik saudara bayangkan dia tahu dia gak ingin lama-lama di dunia dia pengen pergi bersama-sama dengan Kristus karena itu jauh lebih baik saudara tapi kembali ayat 22 ya oh roh kudus tolong kamu tetapi jika aku harus hidup di dunia ini kalau harus hidup itu berarti bagiku bekerja memberi buah jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu jadi begini pengalaman ada dua pilihan dan itu mendesak dia satu dia pengen cepat-cepat pulang ke surga diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus tapi yang satu kalau masih diizinkan Tuhan hidup di dunia ini kalau yang kiri itu berarti bagiku bekerja memberi buah artinya begini kalau kita masih hidup sampai hari ini jangan cuma hidup nunggu mati lalu gak buat apa-apa sibuk dari pagi sampai malam gak sempat ngurus orang lain ngurus diri sendiri terus tunggu sampai nanti mati nah itu hidup yang sia-sia tapi kalau aku harus hidup di dunia ini maka bagiku itu bekerja memberi buah saya bersyukur ayat ini roh kudus reveal ya merevelation saya tahun 70-an kalau gak 76 atau 78 sudah 40 tahun lebih kaget saya surprise karena apa seperti pohon buah saya perhatikan tidak ada pohon buah tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri ayo yang di rumah punya pohon mangga saya gak tahu Matthew di Malaysia yang punya pohon apa durian misalnya atau rambutan atau papaya atau apa saja dengarkan ternyata tidak ada pohon buah itu bisa makan buahnya sendiri tolong jadat aneh kalau ada pohon buah bisa makan buahnya sendiri itu aneh itu yang buat saya amaze dan betul-betul surprise walaupun pohon buah itu tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri karena mereka gak bisa makan buahnya tetapi mereka tetap berbuah ini yang luar biasa saudara oh terima kasih Tuhan kalau pohon buah berpikiran seperti kita ngapain berbuah kalau aku gak pernah tahu rasa hasil jelip payaku ini lalu orang lain seenaknya makan bahkan berapa kali kita punya pengalaman pohon buah kita berdua kita tunggu biar masak di pohon tetangga buah yang makan maaf ini dan pohon buah itu tidak pernah marah ketika buahnya dinikmati oleh orang lain ini tujuan hidup kita ayo kita tetap berbuah maka itu di masmur 92 ada janji Tuhan yang luar biasa dan itu yang harus kita alami semuanya masih ingat masmur 92 dan sampai masa tuamu engkau tetap berbuah masih ingat ya masmur 92 oke saya baca aja ya supaya suara punya gambaran masmur 92 jadi kita tidak boleh stop berbuah walaupun kita tidak pernah tahu rasa buah kita itu seperti apa biar orang lain yang menikmati buahnya ini kebenaran yang luar biasa saudara masmur 92 maaf ke 15 pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar jadi di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata pensiun retire tidak ada sampai tua pun dibuat Tuhan sehat kata gemuk itu bukan gemuk badan besar awasnya tapi sehat healthy living dan segar fresh dan masih berbuah karena itu tujuan hidup kita itu menyenangkan sekali kalau sampai masa tua pun kita berbuah nah ayat terakhir Filipi 1 ayat 24 ini ayat terakhir bagaimana bentuk konkretnya oh ini dia tetapi nah akhirnya Paulus memilih ingat dia tadi yang didesak dari dua pihak akhirnya Paulus memilih ya apa pilihannya dia katakan begini 24 tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu saudara didesak dari dua pihak satu pihak dia ingin segera bisa pergi bersama-sama dengan Tuhan karena itu lebih enak tapi dia milih untuk tinggal di dunia karena kamu saya gak tahu ini Matthew kenal dengan Ibu Eri Suci yang dari Tong Mongu juga saya gak tahu angkatan keberapa gak ingat Eri ini lagi dengan Matthew Sing dari Malaysia oke nah saudara perhatikan kalimat terakhir kalau harus hidup di dunia ini itu karena kamu puji Tuhan akhirnya saya menemukan siapa kamu di hidup kami kamu di hidup kami adalah anak-anak Papua yang kami berjuang untuk mereka nah sekarang semua saudara yang ikut bersekutu bersama-sama lewat Zoom Facebook Instagram dan lewat rekaman audio sebelum bulan Juli ini habis kita masuk bulan Agustus temukan siapa kamu untuk kita masing-masing karena kamu di ayat 24 Filipi 1 itulah tujuan hidup kita jadi kenapa kita harus hidup di dunia kalau aku harus hidup di dunia ini itu karena kamu 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 ini yang memberi kita semangat untuk tetap hidup karena ada kamu ada sasaran yang kita harus capai dalam hidup kita oh saudara kalau itu terjadi luar biasa hidup ini setiap hari ada semangat karena melihat kamu kamu itu besok pagi-pagi saya sudah harus bertemu dengan murid-murid baru di SMK kami sekolah menengah kejuruan besok ada 60 sekian murid baru yang masuk saya akan bertemu mereka saya akan sharing buat mereka untuk apa kalian sekolah di sini melihat Papua melihat Indonesia melihat dunia itu semangat saya karena akan ketemu kamu itu untuk memberi dorongan nah kalau kata lain impartasikan hidup ini apa yang Tuhan saya berikan buat kita kita impartasikan ke banyak orang yang sedang memerlukan jadi jelas ya fokus kita tetap kepada Yesus garis finish tujuan kita ingat di belakang kita orang-orang sudah meninggal orang-orang kubus Tuhan menanti kita dalam lari estafet dan ada kamu-kamu di hidup kita yang karena mereka kita berjuang supaya mereka menemukan arti dan tujuan hidup itu Tuhan Yesus memberkati kita semua roh kudus menolong kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman dan kita enggak bingung dengan fokus hidup kita haleluya terima kasih